Jadinya kurang lebih seperti ini ya, disini ada nasi, sosis, jamur, wortel, sama sayur, jadi udah lengkap sekalian, tinggal sajiin aja, masak yang cintan, selamat mencoba teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share, makasih Hari ini aku mau masak nasi, riwet, sosis, jadi disini aku punya beras, ini biasanya akan aku potek, potek mangkok ya, karena kan gak punya Kira-kira 200 gram, aku cuci dulu Terima kasih Setelah aku cuci, aku masukin ke dalam panci ya, ini bukan magicom, tapi ini panci biasa Kemudian aku kasih 200 ml air Karena aku gak makan, jadi ini baginya karena dia keras, ini sosis baginya, jadi aku langsung masukin aja Tunggu nanti kalau setelah matang baru kita potong-potong Kita masukin Aku pakai 4,5 ya, biar rasanya lebih nendang Kita diamkan kurang lebih 10 menit baru kita mulai masak 10 menit itu biar apa, biar nasinya tuh bangun gitu loh, ibaratnya kan dia kan tidur ya, biar dia bangun Ini bukan magicom ya, ini namanya panci, kalau di rumah tuh panci besi gitu loh guys, pancinya tuh lebar, tebal, terus berat Jadi kalau masak tuh enak orang dulu, orang Jawa biasanya maksanya pakai ini Sekarang kita diamkan selama 10 menit Sambil diamasinya, disini aku punya sawi Kemudian aku ada wortel, wortelnya aku jelek ya, gak apa-apa, nanti dikupas Kemudian aku punya jamur Cuma aku ngembal 2, kita potongnya Disini aku mau bersihin untuk ujung Ujung dari Sawinya aku Kemudian habis ini kita cuci dulu, kita rendam Biar Kalau misalnya ada uratnya Ada Kotorannya Bisa hilang Ini sebenarnya kemarin udah aku cuci Tapi karena aku masukin kulkas Aku mau cuci lagi Kalau kalian misalnya gak suka sawi Kalian suka bayang Kalian bisa masukkan bayang Kalau misalnya kalian suka Sawi Jepang Gak suka sawi ini Kalian bisa Apapun ya, bisa Pastikan gak ada ulat ya Karena Pernah aku makan di luar Waktu masak Mungkin waktu bersih-bersih Dia kurang bersih Jadi Seperti ini Ulatnya kecil sekali Jadi kalian Harus benar-benar hati-hati Kelihatan gak di kukunya Aku ini Ini ulat ini Jadi kalau masak hati-hati Jangan lupa direndam pakai air garam Biar apa Biar ulatnya tuh pada jatuh semua Kalau kita misalnya Kita udah teliti Tapi Tetap aja Kadang tuh kita tuh perang hati-hati Selalu ada celah Untuk orang jahat Seperti ulat Jahat Jadi kalau kita sih Mungkin masak udah Mikirnya kita udah bersih ya Gini tapi orang lain Mungkin masih Mikirnya dikotor Masih ada itu Jadi lebih baik Kalau cuci sayur Dipakain Garam Atau Soda Sudah Powder Guys Karena sayuran ini Kan gak pakai obat ya Jadi banyak sekali ulatnya Kalau pakai obat mungkin Jauh lebih baik Tapi Gak sehat Kemudian kalau aku biasanya kalau jamur aku buang membagi Kemudian kalau begini aku buang Kemudian aku cuci bareng sama sawinya Kemudian aku rendang dulu Aku disini pakanya ini ya Kayak sudah wode Kalau sudah Sudah powder Ini dia Bersih 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 Lalu sekarang kita kupas Wortelnya Ini Wortelnya aku udah agak pelamaan ya Jadi dia tuh putih Kemudian Kemudian Potong ujungnya Bersih 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 Kalau lebih seperti ini Lalu kita ikut rendah Cuci dulu Lalu buat kita Kita tunggu selama 10 menit Nanti baru kita angkat ya Kalian bisa ngapain aja Nasinya aku udah matang Sekarang aku mau mulai buat masak sayur ini Kalau disini aku disini punya blender manual ya Kalau kalian punya yang Restrik juga boleh Kalau kalian mau potong pake tangan juga boleh Aku sekarang mau Ininya tak cincang halus Kalau kalian Kalian bisa ngapain cincang pake pisau juga bisa Tapi ini lebih mudah daripada Karena sejatinya anak aku tuh dia kurang suka makan sayur Jadi Harus diakalin Aku masukkan ke piring Aku masukkan ke piring Ini Karena aku baru Aku baru Potong work Kenapa harus aku potong pecil-pecil biar Lebih mudah Soalnya kalau pake tangan itu beda kalau pake mesin ya Kalau pake mesin itu dia lebih cepat Hai satu putaran itu udah harus kalau pakai tangan harus berjuang hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah harus kita sisihkan sebenarnya juga tidak perlu terlalu halus misalnya aku mau pakai sedikit lagi aja selamat menikmati 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 sebenarnya aku ada blender yang lestri lebih cepat juga kalau gunakan dia tapi aku males kalau cuci dianya besar pakaiin setengah dulu aja kalau dia udah halus kita masukin ke nasi kemudian kita lakukan sampai semuanya habis selamat menikmati kurang lebih seperti ini selamat menikmati untuk nasinya kurang lebih seperti ini ya kita tadi nasi liwetnya nasi liwet biasa kemudian kita masukkan sosisnya liwet biasa kemudian kita cincang sosisnya sekarang aku mau ngumis sayurannya aku disini udah manasin kompor lalu aku pakai ininya Hai liatnya secukupnya aja kira-kira banyak-banyak lalu aku mau kasih jahe enggak perlu terlalu banyak soalnya takutnya nanti rasanya terlalu kuat lalu disini aku masukin enggak perlu nunggu dia sampai gosong alat matang kita masukin wortel kemudian kita tulis ini masa dengan api sedang ya dia nggak sampai bosok masuk sebentar saja karena dia sangat dicincang sangat kecil jadi dia mudah sekali matang kemudian masukkan jamur kenapa kau nggak berbarengan soalnya aku rasa tingkat kematangan mereka nggak sama ya kalau sawi itu tingkat matangnya cepat sekali hai 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 aku misalkan-maskannya terakhir akhir-akhir akhir-akhir saat kemudian Tidak perlu digunggu dulu Kemudian yang terakhir Aku masukkan sayur Kemudian kita bumbui Disini aku pakai Gula 1 sendok 1 sendok teh Karena bisa pakai lebih agak manis Aku pakai 1 sendok terpengar Soalnya apa? Soalnya sayur itu pahit Mami itu pahit Jadi kalau dia dikasih gula Dia bisa manis Kemudian karena Aku pikir Sofresnya itu sudah agak asli Jadi aku cuma pakai Setengah sendok teh barang Lalu Aku pakai ini juga Lada Kalau kalian punya lada buku ya Tapi karena aku gak punya Sedikit aja Atau ini nanti terlalu pedis Karena aku gak punya lada putih Jadi Aku pakaknya lada hitam Terus dipenis Kalian bisa kasih air sedikit Kasih air sedikit Dengan terlalu banyak Masakkan kira-kira Semuanya matang Lalu kalian bisa tes rasa Terangkat-terang aja Kita bisa tutup sebentar Aku tutup Aku tutup Sekarang lagi Satu menit ya Lalu kita matikan api Setelah kita matikan api Kita balik lagi Jadinya gak banyak Lalu kita masukkan Ke dalam nasi Nasinya aku disini Kita masukkan Kita lewatkan saja Biar enak Jadi nasinya disini Kemudian kita campur semuanya Kita sisihkan Maaf ya goyang-goyang Soalnya harus Sambil Pegangin Kemudian kita campur Ini adalah salah satu solusi Untuk kalian Kalau kalian gak mau Ripet ya Harus masak sayur Harus Masak nasi Kalau begini kan Jadi langsung sekali Gayung Dua tiga pulau Terlampauin Aku pakai dua tangan Biar Lebih cepat Soalnya kalau Harus pegangin Gayung Kalau jadinya Super banyak Aku rasa mungkin ini Nanti gak akan habis Terlebih Kosak Terlebih juga Sudah jadi Langsung liatnya Tara Ada kan ini bukan babi Pasti sudah lahap sekali Jadinya kurang lebih Seperti ini ya Disini ada nasi Sosis Jamur Wortel Sama sayur Jadi sudah lengkap sekali Tinggal sajiin aja Masak yang Cintan Selamat mencoba Teman-teman Jangan lupa like Subscribe Dan share Makasih Kita Peace